Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk kawan-kawan semua Semoga kita senantiasa dilimpahkan rezeki dan kesehatan Oke langsung saja Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana kita membuat thumbnail Yang menarik Di aplikasi Kain Master Saya sudah membuka aplikasi Kain Master Kemudian langkah-langkahnya Seperti ini Langkah yang pertama Kita akan klik buat baru Kemudian disini rasio aspeknya Saya pilih 16 bagi 9 Kemudian saya klik berikutnya Oke setelah itu saya klik gambar Saya pilih Gambar warna hitam Disini sebagai background ya Kemudian yang kedua Saya klik lapisan Kemudian saya pilih media Disini akan saya Pilih Gambar koki Kemudian akan saya perbesar gambar kokinya Saya taruh di pinggir Seperti ini Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Saya akan masukkan Martabak disini Kita akan membuat thumbnail Reset martabak Ya Ini kemudian Kita duplikat Dan saya seret ke Arah sini Seperti ini Oke seperti ini Kemudian yang selanjutnya Saya klik lapisan kembali Saya klik T Kita kasih tag ya Disini T adalah tag Kemudian saya tulis Ternyata Membuat Terang bulan Seperti ini Ternyata membuat terang bulan Itu kita ganti tagnya Kita cari tag yang bagus Kita cari tag yang bagus ya Saya coba tag ini Cari lagi Kira-kira Ini Ternyata membuat terang bulan Kalau sudah seperti ini Kita klik kembali Kemudian saya duplikat Saya seret ke bawah Kita tinggal edit tulisannya Dengan cara Klik gambar keyboard Yang ada di atas Ternyata membuat terang bulan Tidak Sesulit Yang Di Bayangkan S nya ini saya edit S nya besar ini Oke Seperti ini Ternyata membuat terang bulan Tidak sesulit Yang dibayangkan Ya Disini Kita sebenarnya sudah selesai Untuk membuat thumbnail Seperti ini Cuma ini juga bisa divariasi Untuk kawan-kawan Bisa juga Memberi variasi Terserah Nanti Untuk kawan-kawan Variasinya seperti apa Tergantung dari Kawan-kawan Karena Ini juga tergantung Selera dari kawan-kawan Ini saya buat Seperti ini Kita atur Seperti ini Mungkin kalau tulisannya Kurang bagus Atau kurang Itu bisa direvisi kembali Ya Nanti ketika Ini sudah jadi Dan terus bagaimana Cara menyimpan Supaya jadi thumbnail Di sebelah kiri Itu ada Beberapa Perintah Kita pilih yang Persegi ini Kemudian disini Kita klik Tangkap dan simpan Nah Ini Thumbnail sudah siap Untuk di Buat Atau dipasang Di Video teman-teman Yang ada di youtube Ya Ini untuk Teman-teman Mungkin ada yang Sudah bisa Membuat thumbnail Seperti ini Dan ada teman-teman Yang memang bingung Membuat thumbnail Seperti Ini Seperti itu ya Ternyata Kain Master juga Bagus Untuk membuat thumbnail Yang model-model Sesuai yang Kita inginkan Demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, share Dan komen Saya doakan Semoga Para subscriber Semua Dalam keadaan sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.